Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Nusdiyamawang Pada kesempatan kali ini Video yang ingin saya sampaikan Sedikit membahas mengenai Pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Atau istilahnya P3K Untuk dasar hukum Atau pengaturannya Disini saya temukan 3 dasar hukum Untuk P3K ini Dari pengaturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pengaturan Presiden Nomor 98 tahun 2020 Ini tentang daftar gajihnya Ini pengaturan Menteri Dalam Negeri 06 tahun 2021 Ini yang terbaru Tentang teknis Pembayarannya Kita coba dahulu Untuk induknya Pengaturan pemerintah ini Desar hukumnya Kita buka Apa saja syarat-syaratnya Untuk P3K ini Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2018 Tentang manajemen pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja Saya langsung ambil Poin-poinnya saja Disini Apa itu P3K Pertama terlebih dahulu Ini Poin 4 Pembayar pemerintah Dengan perjanjian kerja Yang selanjutnya Disingkat dengan P3K Adalah Warga Negara Indonesia Yang memenuhi syarat Tentu Yang disingkat Berdasarkan perjanjian kerja Untuk jangka waktu Tentu Dalam rangka Melaksanakan tugas pemerintahan Jadi Poinnya disini Perjanjian kerja Untuk jangka waktu Tentu Disini ada Memenuhi syarat Tentu Dalam rangka Melaksanakan tugas pemerintahan Kita cari disini Persyaratannya Ini untuk Penetapan kebutuhan Silahkan Anda baca Pengaturannya ini Untuk pengadaannya Pengadaan calon P3K Disini Berupakan kegiatan Untuk Memenuhi kebutuhan Pada intensi pemerintah Pengadaan calon P3K Dilaksanakan oleh intensi pemerintah Melalui penilai Sejak objektif Perkisahkan kompetisi Kualifikasi Kebutuhan Intensi pemerintah Dan perkesanakan lain Yang dibutuhkan Dalam jabatan Untuk Poin pengadaan Ini untuk Pengumuman Luangannya Ini untuk Pelamaran Disini Persyaratannya Ini untuk Melamar Setiap bagian negara Indonesia Banyak kesempatan Yang sama Untuk melamar Menjadi P3K Untuk CIP Disini Bisa Anda baca Untuk Pengaturan Pengaturannya Silahkan Anda baca Disini untuk Penaturan Pemerintah Mengenai Persyaratan Dan Ketentuannya Yang berlaku Ini masalah Penggajian Dan tunjangannya Sekarang kita buka Untuk daftar gajianya Ini Pepers No. 1998 Tahun 2020 Untuk daftar gajianya Salinan Dari Pengaturan Presiden Republik Indonesia Silahkan kita buka Disini Untuk daftar gajianya Ini daftar gajianya Seperti gajianya Pegawai Ada daftar gajianya Persyaratan Bulungannya Tapi disini Untuk bulungannya 1 Sampai 17 Dan Masa kerjanya Disini Juga sama Seperti Pegawai Ada masa kerjanya Ini dari Yang terendah Bulungan 1 Masa kerja 0 Tahun 1 794 Sampai Dengan Yang tertinggi Disini Bulungan 17 Dengan Gaji 6 7 7 6 6 400 Ini Tidak Termasuk Tunjangan Karena Untuk P3K Ini Juga Mendapatkan Tunjangan Itu Gaji Kupuknya Saja Atau Gaji Bepuk Untuk Tunjangannya Disini Tunjangan P3K Tunjangan Keluarga Tunjangan Pangan Tunjangan Jumitas Struktural Tunjangan Funksional Atau Tunjangan Lainnya Jadi Dibaca Saja Untuk Penaturannya Ini P3K Nomor 98 Tahun 2020 Dan Ini Ketentuannya Pengaturan Pemerintah Dan Negini Mengenai Teknes Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Selain Dibaca Saja Bagi Anda Yang Ingin Mengunduh Atau Mendunload Tiga Pengaturan Ini Silahkan Anda Download Di bawah Disini Video Ini Saya Cantumkan Link Unduhnya Atau Link Downloadnya Melalui Media Sambil Dibaca Baca Untuk Menunggu Perseratan Ketentuan Resmi Tentang Pembukaan Pendetaran Calon P3K Ini Yang Divencanakan Pemerintah Di Tahun 2021 Ini Jadi Sambil Menunggu Silahkan Anda Baca Baca Terlebih Dua Desa Hukum Atau Peraturannya Supaya Sedikit Memahami Atau Mengetahui Tentang P3K Ini Beserta Alurnya Di Sini Karena Pemerintah Atau Intansi Yang Akan Mengadakan P3K Ini Tentunya Berdasarkan Dari Pengaturan Pemerintah Ini Sendiri Jadi Kementerian Agama Semoga Saja Tahun Ini Terutama Untuk P3K Guru Semoga Bisa Terkenalkan Di Tahun Ini Jadi Ini Saja Yang Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mohon maaf Jika Ada Penjelasan Yang Kurang Dimerti Karena Disini Saya Cuma Membaca Peraturan Saja Tidak Menjelaskan Secara Detil Jadi Sekali Lagi Mohon maaf Jika Ada Sesuatu Yang Kurang Berkenan Saya Kata Bila Taufiq Wa Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh